Halo Assalamualaikum selamat datang di NITO channel tempatnya berbagi tutorial dan informasi di video kali ini saya akan berbagi informasi cara pengajuan legalisasi STR untuk pengajuan legalisasi STR ini dapat dilakukan dengan dua cara tergantung dari jenis STR kalian masuk ke versi manual 1.0, 2.0 atau kategori ISTR nah perbedaannya sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya cara membedakan STR manual 1.0, versi 2.0 dan ISTR kalian bisa simak terlebih dahulu video saya sebelumnya kemudian sekarang kita akan membahas cara pengajuan legalisasi STRnya bagaimana jika kategori STR kalian adalah versi manual dan versi titik kosong saya akan bahas sedikit untuk nomor registrasi STR versi manual itu angka ke 10 digitnya adalah angka 0 dan 1 dan versi 1.0 itu angka ke 10 digitnya adalah angka 2 karena nomor registrasi itu ada 16 digit jadi kalian nanti perhatikan terlebih dahulu nomor registrasi STR ketika akan melakukan pengajuan legalisasi STR nah kita bahas dulu untuk versi manual dan 1.0 file apa saja yang kalian siapkan yang pertama adalah STR asli yang akan diajukan legalisasi nah ini berupa format PDF dengan ukuran maksimal 2MB yang kedua KTP asli yang akan menyejukan nah berupa format JPEG, JPG atau PIC jadi bukan scan PDF nah dengan ukuran maksimal 200GB yang ketiga pas foto berupa format JPEG atau JPG atau PIC bukan PDF ukuran maksimal 200GB berlatar belakang merah dengan ukuran 4x6 sama persis dengan pas foto pada STR langkah selanjutnya itu berkas yang kalian siapkan dan langkahnya yang pertama buat akun pada ktki.kemkes.go.id slash registrasi nah jika sudah memiliki akun silakan langsung login saja dan kirimkan softfile berkas ke email legalisasi.str.gmail.com jadi ketiga berkas yang kalian siapkan tadi softfilenya kalian kirim melalui email legalisasi.str.gmail.com selanjutnya mendapatkan email untuk submit nah jadi setelah admin melakukan perbaikan data pas foto kalian nanti akan ada notifikasi atau melalui email legalisasi.str.gmail.com melakukan submit pada website ktki.kemkes.go.id nanti kalian login melalui website tersebut jika tidak ada perbaikan dan sebagainya maka nanti akan ada transaksi pembayaran menggunakan kode billing pada cek status cek status dan pastikan berada pada langkah 3 langkah keempat profil MTKI kemudian kalian bisa cetak mandiri pada menu cek status jadi untuk kalian bisa melakukan cetak mandiri kemudian selanjutnya adalah cara pengajuan legalisasi str versi 2.0 dan istr nah pada versi ini untuk nomor registrasi di digit ke 10 dari nomor registrasi jika angkanya 3 jadi kategorinya versi 2.0 dan untuk istr angka atau digit ke 10 dari nomor registrasi adalah angka 4 jadi kategorinya adalah istr nah cara pengajuan legalisasinya tentu saja berbeda dengan versi 1.0 dari istr soft file yang perlu disiapkan disini hanya 2 str asli yang akan diajukan legalisasi berupa pdf dengan ukuran maksimal 2MB ktp asli yang akan mengajukan berupa format jpeg jpg atau pic jadi bukan pdf dengan ukuran maksimal 200MB nah versi ini kalian tidak perlu mengirimkan pasfoto nah selanjutnya bagaimana pengajuannya menyiapkan soft file tadi kedua soft file kemudian submit pada website ktki.kemkes.go.id atau registrasi jadi kalau kalian sudah mempunyai akun silahkan kalian masuk ke website ktki.kemkes.go.id slash login yang kedua transaksi pembayaran menggunakan kode billing pada cek status kemudian cek status yang pastikan berada pada langkah 3 yang keempat approval NPKI yang kelima adalah catat mandiri pada menu cek status untuk biaya legalisasi dari str ini 15.000 sesuai peraturan pada peraturan yang ada untuk biaya legalisasi ada 15.000 oke semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa subscribe like share dan komen terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax